Intro Halo kakak, beta kembali lagi ini di program benar gak sih? Atau betul kaseng menguak fakta dibalik hoax? Nah beta di Alvia Wirajaya biasanya itu kan beta bagi-bagi informasi tentunya seputar dengan COVID-19 ini Supaya teman-teman semua tuh jangan sampai bingung dan juga termakan isu-isu hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Nah untuk mengurangi angka dari infeksi dan juga kematian nih akibat COVID-19 Sebenarnya pemerintah itu sudah mencanangkan namanya program vaksinasi COVID-19 Aduh tapi-tapi nih ya belakangan ini sempat lagi beredar kabar kalau vaksinasi justru memicu aneka varian dari COVID-19 Pasti tahu ya varian ada COVID-alpha kemudian COVID-beta, COVID-delta, kapa pokoknya ada paling banyak sekali Jadi pokoknya kita cek pernyataan kontroversial yang terjadi itu langsung saja di akun Youtube yang ada berikut ini Mengendalikan virus itu mungkin saat ini untuk COVID flu dan sebagainya itu tameng kita ya di masker Karena apa? Masker itu kan menghalangi masuk ke hidung Jadi dia mati di udara Saya bilang masker ini cara membunuh virus sunatullah Kalau kita biarkan tanpa masker virus masuk ke dalam tubuh kemudian di dalam tubuh digempur oleh antibody Maka virus tidak akan mau mati sia-sia Di situ dia mulai mutasi Jadi mutasi akibat vaksinasi ini cukup tinggi Bu Iya Cukup tinggi Justru karena vaksinasi maka mutasi akan lebih banyak Akan lebih banyak Akan lebih banyak Kalau memang Batul kan vaksinasi ini malah memicu varian dari COVID-19 Pastinya semua orang kan jadi takut untuk mau vaksin COVID-19 itu Tapi Batul kaseng ya karena pernyataannya ini kayak tidak bisa dipahami begitu Jadi supaya kita langsung paham dan juga jelas Kita cek langsung dari penjelasan Ahmad Rusdan Utomo Beliau ini ahli biologi molekuler dari lulusan Harvard Medical School Amerika Serikat berikut ini Saya mau menunjukkan satu hal ya Saya coba akan contoh atau gambar disini ya Coba saya akan share screen untuk yang berbeda Nah ini Oke ini gambar timeline Timeline bagaimana kapan munculnya varian di Brazil P1 Yaitu varian delta Eh bukan varian gamma Ini adalah situasi di Brazil Di Brazil ini adalah sekitar Maret 2020 ada di sini Sementara yang ada di sini adalah Januari 2021 Pertanyaannya kapan vaksinasi dimulai? Vaksinasi dimulai di akhir Januari ada di sini titiknya Pertanyaannya kapan varian P1 ditemukan? Sebelum Januari Artinya varian-varian itu munculnya itu justru ada event yang sebelumnya Apa event-event sebelumnya? Di sini misalnya nih ketika dibuka ini hiburan Hiburan secara umum gitu kan Lalu ada ini menarik di sini ada local election Ada pilkada lah kalau dengan bahasa Indonesia Pemilihan daerah ada di sini Jadi ada hal-hal yang mendahunuhinya Karena orang sudah mulai naik terus Berusaha di lockdown tapi ini masih naik terus Karena orang sudah masif sekali agak susah sekali Apa yang terjadi? Muncul di sini terdeteksi dengan sangat mudah Yaitu varian P1 atau varian gamma Nah poin saya adalah Kalau kita mengatakan vaksinasi memunculkan varian Ini tidak konsisten dengan data yang ada Karena sebetulnya mekanisme terjadinya varian itu Itu adalah ketika si virus diberikan panggung Untuk apa? Untuk dia berkembang biak Sama seperti di India Dia akan meledak Ketika manusianya tetap bersirkulasi di antara mereka Mereka akan berkerumun Tapi kalau mereka dalam posisi terkendali Itu susah untuk varian itu muncul Karena varian itu muncul Itu kan sebetulnya koleksi dari beberapa mutasi Jadi beberapa mutasi akan membentuk varian Nah bagaimana mutasi muncul? Mutasi muncul ketika virus bereplikasi Kalau virus tidak bereplikasi Misalnya kita gunakan masker Seperti yang tadi Prof katakan Betul Makanya memang gunakan masker yang ketat Jaga jarak itu memang sunatullah Untuk menghentikan penunggahan virus Karena kalau sampai kita abai Sampai kita membiarkan virus masuk ke dalam rongga nafas kita Virus akan bereplikasi Dan ketika mereka bereplikasi Akan muncul Salah ketik Istilahnya Akan muncul apa yang disebut dengan mutasi-mutasi Kalau mutasinya makin banyak Akan menuntuk varian Dan kalau varian ini punya perangai baru Dia mungkin bisa jadi mudah menular Jadi artinya penting untuk kita ketahui dari data yang ada Jadi data saat ini justru munculnya varian Itu sebelum vaksin diberikan Seperti di Inggris Di Inggris munculnya varian alpha atau B.1.1.7 Itu kan di sekitar bulan Oktober Dan kapan vaksin AstraZeneca diberikan Itu setelah bulan Januari Sementara vaksin AstraZeneca masih bisa untuk menggalikan varian delta dari India Jadi artinya kita juga harus lihat data secara keseluruhan Mudah-mudahan ini menjadi satu Pembelajaran untuk kita semua Vaksinasi dari data yang ada Tidak menggunakan varian Justru terbalik Justru dari kerumunan kita Yang tidak patuh pada prokes Disitulah nanti justru akan muncul varian Dan sejauh ini Banyak sekali vaksin yang masih mampu mengendalikan Terjadinya varian-varian ini Bicara lain diperkenalkan varian-varian ini Maka tetap semangat Joga prokes Gunakan vaksin kalau memang termasuk golongan prioritas Dan tetap berdoa Insya Allah kita semua bersama dari pandemi Nah jadi sekarang kamu percaya yang mana Kalau beta sih mau percaya itu langsung saja dari ahlinya Supaya tidak jelas katanya itu Katanya itu tidak jelas sama sekali Jadi sekali lagi ya Jangan percaya Kalau vaksinasi itu malah memunculkan varian dari COVID-19 Karena itu adalah hoax Ya kakak-kakak semua Kalau misalnya kita habis vaksin kan Kita tuh pasti terima link Dimana itu menyatakan sertifikat Kita sudah menerima vaksin COVID-19 Nah dengar-dengarnya lagi di luar sana Kalau kita sudah vaksin COVID-19 Kita itu berhak mendapatkan dana bantuan sosial tunai dari pemerintah Tapi itu betul kak senge? Daripada kita bingung Kita tanya sana juga tidak tahu Langsung kita cek di video berikut ini Beredar sebuah video di media sosial Dengan narasi yang berisi informasi Bahwa setiap orang yang mendapat sertifikat vaksinasi Akan mendapat bantuan 1 juta rupiah Mulai tanggal 1 Agustus Masih di pesan yang sama juga tertulis Masyarakat bisa mengecek ke sebuah situs Dengan memasukkan nama Serta nomor induk kependudukan Bahkan seperti meyakinkan Penyebar informasi juga memberi kesaksian Bahwa dirinya telah mencobanya Dan mendapatkan bantuan yang dijanjikan Pemerintah memang memberikan sejumlah bantuan sosial Selama masa pandemi COVID-19 Seperti bantuan sosial tunai Sebesar 300 ribu rupiah per bulannya Lalu benarkah bantuan 1 juta rupiah Bagi penerima vaksin? Nah ternyata lagi ini ada perdebatan Jadi misalnya kan bantuan sosial tunai 1 juta rupiah itu Untuk satu orang Kira-kira bisa bikin negara ini bangkut tidak ya? Informasi ini nih Yang bikin banyak sekali oknum-oknum Yang menerbitkan sertifikat vaksin COVID-19 Itu yang palsu Dan banyak sekali dijual bebas Nah kita untuk cari tahu kebenarannya dulu Mari kita lihat video berikut ini Masa pandemi memang membuat sulit masyarakat Bantuan sosial menjadi hal yang dinanti oleh mereka Belum lama beredar pesan di media sosial Dan aplikasi pesan Yang berisi narasi Bagi yang sudah memiliki kartu vaksinasi Mendapat kompensasi PPKM Sebesar 1 juta rupiah Bagi warkin yang membutuhkan bantuan Pesan yang beredar ini Tentu membawa kabar gembira Namun Apakah benar? Berdasarkan penelusuran Tidak ditemukan bantuan sosial Dan diluncurkan pemerintah Sebesar 1 juta rupiah Bagi pemilik sertifikat vaksin Seperti dikutip dari laman CNN Indonesia.com Ada 6 jenis bansos yang digelontorkan pemerintah Di masa PPKM lokal 4 Yang paranya Bantuan sosial tunai atau BST Yang besarnya adalah 300 ribu rupiah per bulannya Diskon listrik Bagi pelanggan 450 watt dan 900 watt Hingga September 2021 Bantuan sosial keluarga harapan Kartu sembako Bantuan beras 10 kg Dan BLT subsidi kaji Kalau ada misalnya Permintaan-permintaan yang minta kartu vaksin Yang memang bukan menjadi bagian Dalam penanggulangan pandemi Artinya itu tidak benar Yang orang mengambil kesempatan Di dalam situasi yang sulit ini Tapi untuk itu Kita harus tetap hati-hati Karena di dalam situasi pandemi ini Kita memang diajak untuk tetap bersikap Waspada Perbantuan ini tidak mempersyaratkan mengenai vaksin Saat ini kegunaan kartu vaksin Bukanlah untuk syarat mendapatkan bantuan sosial Kartu vaksin saat ini diantaranya digunakan sebagai syarat Masuk pusat pembelanjaan Hingga syarat melakukan perjalanan Jadi kesimpulan dari penelusuran fakta Informasi bantuan sosial 1 juta rupiah Bagi pemilik sertifikat vaksinasi Adalah tidak benar Nah jadi bagaimana itu toh kakak-kakak semua Katong jangan sampai lagi ya Bisa percaya dan ketipu Dengan informasi-informasi yang tidak benar seperti ini Bansos 1 juta rupiah yang tadi itu Untuk pemilik sertifikat vaksin covid itu Sama dengan hoax Nah teman-teman ini ada beredar kabar lain lagi nih Ada seseorang menggunakan APD lengkap di atas bus Antar provinsi menyediakan layanan tes swab antigen Penumpang sendiri diminta itu untuk membayar Satu orang 90 ribu rupiah Nah untuk mau tahu kebenarannya langsung saja kita cek it out Inilah video yang beredar di media sosial Dan aplikasi pesan di tengah masyarakat Yang berisi seseorang yang menggunakan alat pelindung diri Membagikan hasil surat swab tes di dalam bus antar provinsi Dalam video terlihat Orang yang membagikan surat swab tes Meminta biaya sebesar 90 ribu rupiah Untuk surat swab yang diberikan Dalam unggahan sejumlah akun Instagram netizen Banyak berkomentar terkait video ini Banyak netizen menduga hasil swab antigen negatif diperjualbelikan Berjualbelikan agar penumpang bisa melanjutkan perjalanan Netizen pun menyayangkannya jika praktek jual beli hasil swab antigen dilakukan Maka potensi virus COVID-19 menyebar semakin tidak terbendung Lalu benarkah hasil swab antigen negatif diperjualbelikan Berjualbelikan tanpa melakukan tes Ini berita kayak aneh begitu ya Coba kau bayangkan saja Kalau misalnya nih kau dalam bus itu Terus tiba-tiba terdeteksi reaktif atau positif Pasti semua orang itu langsung lompat dari bus itu kan Kalau misalnya kecuali-kecuali nih ya Kalau hasilnya itu negatif semua Ya berarti aman-aman saja Betulkah Seng? Aduh kayaknya ini rada bingung Soal langsung saja kita lihat kebenarannya Benar gak sih hasil swab antigen negatif diperjualbelikan? Bayar berapa itu bu? 90 ya Pertanyaan ini muncul setelah warganet melihat video seseorang Membagi-bagikan hasil swab ke penumpang Di dalam bus antarkota antar provinsi Sontak video ini menjadi perbincangan Hingga polisi pun harus turun tangan Seperti dikutip dari laman CNN Indonesia.com Kabit Humas Polda, Sumatra Barat Kombe Stefano Satake Bayu Stianto Memantah terjadi jual-beli hasil swab antigen Satake mengungkapkan peristiwa terjadi pada Jumat 23 Juli Sekitar pukul 11 siang Dan orang yang berpakaian hasmat Bukan menjajakan surat hasil tes palsu Satu jam sebelum menaiki bus seluruh penumpang Telah menjalani swab antigen di sebuah klinik di pelabuhan Selanjutnya penumpang yang sudah menjalani tes Lalu naik bus sambil menunggu Jika ditemukan penumpang dengan hasil reaktif Maka akan dipanggil dan diarahkan tidak melanjutkan perjalanan Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan fakta Peristiwa terjadi pada Jumat 23 Juli 2021 Sekitar pukul 11 siang Di sebuah bus yang akan menyeberang ke Merak Melalui pelabuhan Bakahun di Lampung Jadi semuanya sekali lagi Jangan pernah percaya dengan hal-hal yang tidak benar Karena semuanya itu sekali lagi hoax Aduh akhirnya ya Ketong Singberasa Ketong Soada di penghujung dari acara ini Pokoknya semua teman-teman jangan sampai bosan Lihat betapa muka Dan juga terus pantengin dari program Benar gak sih atau betul keseng Karena ketong menguang fakta di balik hoax Sekali lagi Betta Delvia Wirajaya mau pamit Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di episode selanjutnya 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 Sampai ketemu di episode selanjutnya